Hai Minasang, Ogenki desu kah? Kali ini kita akan mengenal Pung dan Byo, artinya adalah menit dan detik dalam bahasa Jepang. Minasang, setelah kita mengenal jam dan mempelajari serta menghapalnya, sekarang kita akan mengenal menit dalam bahasa Jepang. Menit biasanya diucapkan setelah jam, kemudian nanti yang terakhir adalah detik. Untuk membaca menit sangat mudah ya, hanya tinggal menambahkan kata Fung atau Pung setelah kata bilangan bahasa Jepang. Namun khusus 30 menit kita bisa mengucapkan Hang Des, yang artinya adalah setengah jam. Tolong perhatikan berikut ada tabel menit ya. Ada hal yang perlu kalian perhatikan, bahwa menit dalam bahasa Jepang itu ada dua arti ya, Pung dan Fung. Nah, di tabel berikut, untuk Pung saya kasih warna hitam, kemudian untuk Fung saya sengaja kasih warna kuning ya, supaya lebih gampang untuk membedakan. Saya sekarang akan bacakan dari menit ke-1 dan menit ke-12. Selanjutnya, 13 menit sampai 23 menit dalam bahasa Jepang adalah 13 menit. Untuk 24 menit sampai 35 menit dalam bahasa Jepang adalah Niju Yong Pung, Niju Go Fung, Niju Rob Pung, Niju Nana Fung, Niju Hachi Fung, Niju Kiu Fung, Sang Jup Pung, Sang Ju Ip Pung, Sang Ju Ni Fung, Sang Ju Sang Pung, Sang Ju Yong Pung, Sang Ju Go Fung. Selanjutnya, Selanjutnya untuk 36 menit sampai 47 menit dalam bahasa Jepang adalah Sang Ju Rob Pung, Sang Ju Ip Pung, Sang Ju Ni Fung, Sang Ju Sang Pung, Sang Ju Yong Pung, Sang Ju Go Fung, Yong Ju Rob Pung, Yong Ju Nana Fung. Selanjutnya, Selanjutnya, 48 menit sampai 59 menit. Sang Ju Ip Pung, Sang Ju Ip Pung, Sang Ju Ni Fung, flexibility conching 15 menit saat 35 menit. omas Sichزا tentang 22 menit Sergio G пошuk 10 menit dalam bahasa Jepang adalah Yang Jepang adalah Sado 18 menit bersama Yang pertama, pukul 16 lebih 24 menit Dalam bahasa Jepang adalah Gogo ini diucapkan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam ya Yoji, yo itu adalah 4, ji itu jam Jam 4, kemudian 24 menitnya Nijuyongpung des 16 lebih 24 menit Bahasa Jepangnya adalah Gogo yoji nijuyongpung des Contoh yang kedua adalah Gozeng shichi jihang des Oke, yaitu pukul 7 lebih 30 menit Gozeng ini diucapkan dari jam 12 malam sampai jam 12 siang ya Nah disini, shichi Shichi itu jam 7, ji itu jam Hang, hang itu adalah 30 ya 30 menit Itu dalam bahasa Jepang adalah hang Jam 7 lebih 30 menit dalam bahasa Jepang adalah Gozeng shichi jihang des Contoh yang ketiga adalah Contoh yang ketiga adalah Pukul 9 lebih 11 menit Gozeng ku ji juipung des Disini masih gozeng ya Karena menunjukkan jam 9 pagi Ku ji, ku itu 9, ji itu jam Juipung Juipung ini 11 menit Jam 9 lebih 11 menit dalam bahasa Jepang adalah Gozeng ku ji juipung des Ya, kita akan belajar Detik dalam bahasa Jepang Ya, dalam bahasa Jepang Detik itu disebut BIO Ya, O-nya dobel BIO Rumusnya Nama bilangan Atau angka diakhiri dengan kata BIO Minasang Tolong perhatikan disini untuk tabel detik ya Detik dalam bahasa Jepang adalah BIO Rumusnya adalah Angka plus BIO Coba Minasang Perhatikan disini ada Satu detik sampai sepuluh detik Dalam bahasa Jepangnya adalah ICHI BYO NI BYO SAM BYO YOM BYO GO BYO ROKU BYO NANA BYO HACHI BYO KYU BYO JU BYO Kalian Ucapkan sendiri ya Sampai 59 detik Rumusnya Angka plus BYO Berbeda dengan menit ya Minasang Kalau menit itu banyak pengecualian Cara pengucapannya ya Kalau untuk detik ini BYO Tidak ada pengucapan Pengecualian ya Sang Perhatikan ya Berikut adalah Contoh kalimatnya Kono hito wa Ipung jubyo deo Kina hamba ga wo Tabiru koto ga dekimas Artinya Orang itu Mampu makan burger besar Dengan waktu Satu menit Sepuluh detik Untuk materi menit Dan detik dalam bahasa Jepang Saya akhiri ya Untuk pertanyaan Dan masukan Silahkan kalian tulis di komentar ya Sekian Dan terima kasih Arigato gozaimasta Sayonara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton